Aktor Korea Selatan Kim Woo-bin difonis menderita kanker nasofaring sekitar pertengahan 2017. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan, bintang drama The Airs tersebut berbagi tentang kondisi terbarunya yang ia sampaikan lewat surat. Dalam surat yang ditulisnya, Woo-bin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa dari para kerabat serta fansnya. Saya telah menjalani kemoterapi dengan aman 3 kali dan terapi radiasi 35 kali. Selama perawatan, saya mendapatkan kekuatan lewat kata-kata yang kalian kirimkan di media sosial. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Woo-bin juga menambahkan, saat ini saya telah menyelesaikan sebuah perawatan yang diperlukan dan saya menjalani pemeriksaan lanjutan selama masa pemulihan. Saya akan lebih menjaga kesehatan saya kelak dan melakukan yang terbaik untuk membawa kabar baik di masa depan. Kanker nasofari yang diderita Woo-bin merupakan jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut. Selama menjalani pengobatan, Woo-bin kehilangan sekitar 10 kg dari berat badannya. Sejak didiagnosa penyakit tersebut pada Mei 2017, aktor 28 tahun tersebut meninggalkan pekerjaannya di dunia hiburan dan fokus pada perawatan kesehatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.